Polisi Ungkap Kronologi Perempuan Pembawa Anjing di Masjid Dikutip dari CNN Indonesia, Kapolres Bogor AKBP Andi M. Diki membenarkan kejadian perempuan membawa hewan peliharaan anjing ke dalam masjid Al-Munawarroh Sentul City. Andi mengatakan saat ini pihaknya sudah membawa perempuan berinisial SM 52 tahun yang juga merupakan warga Sentul itu untuk melalui pemeriksaan. Ia ditangani sama Polres Bogor, kami juga sedang memeriksa saksi-saksi. Para DKM atau Dewan Kemakpuran Masjid dan Jamaah Masjid, total saksi 4 orang, tutur Andi saat dihubungi CNN Indonesia.com, Minggu 30 Juni 2019. Andi kemudian mengungkapkan kronologi singkat kejadian perempuan Pembawa Anjing ke dalam Masjid Al-Munawarroh Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pada mulanya, perempuan berinisial SM itu hendak mencari suaminya di dalam masjid. Kejadian tersebut berlangsung pada Minggu 30 Juni sekitar pukul 14.00. Kronologi singkat, SM memasuki Masjid Al-Munawarroh dengan membawa hewan anjing dengan tujuan mencari suaminya. Atas kejadian tersebut oleh Jamaah, SM diusir keluar masjid dan tidak lama kemudian petugas Polsek yang datang di TKP mengamankan pelaku, ujar Andi. SM kemudian dibawa ke Polores Bogor untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Sampai sejauh ini, Polores Bogor sudah mengumpulkan empat orang saksi yang berasal dari Dewan Kemakmuran Masjid dan Jamaah Masjid Al-Munawarroh untuk dimintai keterangan. Polores Bogor sudah kumpulkan empat orang saksi dari DKM dan Jamaah Masjid Al-Munawarroh untuk diperiksa, ujarnya. Sebelumnya, akun Instagram attenkuzulkarnain.id mengunggah sebuah video perempuan yang membawa seekor anjing ke dalam Masjid Al-Munawarroh, Sentul City. Dalam video tersebut, nampak keributan pecah ketika si perempuan menyebut identitas agamanya. Di sela-sela keributan, terlihat sejumlah orang sedang mengusir anjing dari dalam masjid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!